Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Di berita selanjutnya, dengan menggunakan barang sederhana seperti ember cat kotak buah, seorang pemuda yang kreatif dapat menghasilkan omset yang menggiurkan dengan budidaya ikan cupang. Setiap panennya dengan menggunakan media air yang sederhana. Terinspirasi dari seorang teman sekaligus hobi, seorang pemuda di Lamposi Tigon Negari yang biasa dipanggil Dike, berhasil membudidayakan ikan cupang dengan barang sederhana seperti kaleng cat, ember bekas, kotak buah. Dalam usahanya ini, ia mampu menghasilkan omset yang sangat menggiurkan mulai dari 1.500.000 rupiah hingga 2.000.000 rupiah sekali panennya. Dengan media dan peralatan yang sederhana, tak kalah dengan budidaya ikan cupang lainnya. Dike juga dapat menghasilkan ikan-ikan cupang yang berkualitas baik. Ia membudidayakan ikan cupang ini baru sekitar 6 bulan yang lalu dengan modal tak seberapa. Ia tetap optimis usaha budidayanya ini bisa lebih baik lagi. Awalnya sih melihat dari saudara kan, dia membudidayakan cupang. Dari situ belajar sama dia gimana caranya membudidayakan cupang sampai berhasil, sampai menjadi besar. Dari Kota Pai Kumbu, Elfrian di Denai TV